Intro Berita duka Innalillahi wa innalillahi roji'un Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia Dia meninggal setelah dinyatakan positif corona atau covid-19 Kita baca beritanya ya Benar Ustaz sudah meninggal dunia Baru saja satu menit setelah selesai Atang Maghrib Kata Direktur Corporate Communication Rumah Sakit Tabrani Ian Mahyar hari Senin ya 10 Mei 2021 Berawat sejak 2 Mei 2021 Karena positif covid-19 yaitu corona Dia dirawat di Rumah Sakit Tabrani Pekan Baru Dalam Islam diajarkan bahwa kematian itu satu hal yang niscaya Tidak ada satu makhluk pun yang hidup selama-lamanya Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati Kapan itu tergantung takdir Allah SWT Ketetapan Allah SWT Ada yang baru lahir mati Ada yang di dalam perut ibunya sudah mati Ada yang bisa hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Ada yang 1050 tahun seperti Nabi Adam AS Ada yang 950 tahun umurnya baru mati Seperti Nabi Nuh dengan Siti Hawa Istri Nabi Adam AS Itu wafatnya umur 950 tahun Nabi Ibrahim 200 tahun Nabi Muhammad 63 tahun Dan Rasulullah memberitahu pada kita Umur umatku kata Nabi Itu antara 67 tahun 60 sampai 70 tahun Sama bainasitin wasaba'in Around 60 to 70 Jadi hanya sekitar 60-70 tahun Umur umat Islam Ada satu-satu nanti yang umurnya 80, 70, 90 Tapi tidak banyak Paling satu orang, dua orang Rata-rata normally 60 to 70 Ada yang seumur dunia baru mati Seperti Iblis Iblis itu ditiup sangka kala baru mati Jadi dia Selama hidup dunia dia hidup Ditangguhkan, dia minta ditangguhkan Maka ditangguhkan oleh Allah Hatta yaumai yub'asun Sampai hari kembali Hari kiamat Ada yang 5.000 tahun Seperti jin Jin itu bisa 4.000 sampai 5.000 tahun Kemudian mati Jin dari api Diciptakan Umurnya 4.000 sampai 5.000 tahun Ya, sama dengan setan Setan itu jin yang kafir Jin yang kafir disebut setan Kalau jin yang beriman disebut jin Jin ada yang beriman, ada yang Islam Dan jin juga digoda oleh setan Kemudian Ada yang sampai dunia kiamat Belum mati Seperti Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Isrofil Dengan Malaikat Maud Ini setelah ditiup sangka kala Tidak mati Yang niub sendiri Yang niub sendiri Isrofil tidak mati Jadi ada 4 Malaikat Tidak mati Ditambah Malaikat yang memikul Arash Juga tidak mati Kemudian Allah matikan semuanya Allah sendiri yang mematikan Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Isrofil Malaikat Maud Dimatikan oleh Allah Setelah itu Allah berfirman Akulah yang hidup Ana uhyi Wa ana umid Aku yang hidup Dan aku menghidupkan Aku mematikan Tidak ada yang hidup Kecuali Allah Hual hayyul qayyum Dialah yang maha hidup Lagi maha berdiri sendiri Waktu itu Nanti kemudian Allah hidupkan Malaikat Isrofil Kemudian Malaikat Isrofil Disuruh meniubkan Sangka kala Kali kedua Maka hiduplah Seluruh yang pernah hidup Manusia yang pertama Dihidupkan Nabi Muhammad Menyusul Nabi Musa Sehingga dalam Satu hadis kutsi Ketika sangka Karena ditiup Aku hidup Ketika aku masih Antara sadar Dengan tidak Aku berdiri Kuliat Nabi Musa Sudah bersandar Di kaki Aras Allah Artinya Nabi Musa juga Sudah hidup Aku tidak tahu Siapa duluan aku Atau Nabi Musa Itu tawaduknya Rasulullah Pasti duluan Nabi Karena Nabi sudah berdiri Nabi Musa Masih bersandar Ya dari situ Kelihatan Tetapi Nabi itu Memang begitu Tawaduk Jika aku berdiri Antara sadar Dengan tidak Aku lihat Nabi Musa Sudah bersandar Di kaki aras Aku tidak tahu Apakah aku Atau Nabi Musa Lebih dulu Diciptakan Tawaduknya Kalau akal Kalau akal kita Sudah jelas Siapa duluan Yang masih bersandar Atau yang sudah berdiri Tapi itu Tidak perlu Didebatkan Yang jelas Nabi Muhammad Hidup Dan seluruh kita Dihidupkan Baru nanti kita Akan diadili Ini tentang Kematian Mati itu Kadang-kadang Dalam bahasa Arab Disebut mati Asal kata Maut Mata Mati Kalau telah mati Anak Adam Nabi pakai mati Allah juga pakai mati Kullu nafsin Zaiqotul Maut Tiap-tiap yang bernyawa Mesti mati Jadi mati Tidak kasar Kadang kita ini Karena lama Di jajah Belanda Kita bilang Enkwe orang Jangan bilang mati Enkwe orang Mesti bilang Meninggal Meninggal itu Tidak jelas artinya Bisa meninggalkan rumah Bisa meninggalkan anak istri Bisa meninggalkan pekerjaan Bisa meninggalkan kantor Bisa meninggalkan dunia Meninggal dunia Kalau mati Jelas artinya satu itu Apa itu mati? Petot nyawamu Mati itu cuma satu aja Kalau cabut nyawamu Matilah Udah Habis Jadi Jangan bilang mati itu kasar Karena itu bahasa Al-Quran Bahasa hadis Bahkan kita sholat Kita baca Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Coba ganti besok Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamameninggal Lillahi Rabbil Batal sholatnya Jadi jangan bilang kasar Itu bahasa Al-Quran Mati itu satu artinya Nyawa kita dicabut Siapa yang nyabut? Kadang Allah langsung Menurut Quran Allah Allah Ya tawafakum Allah mematikanmu langsung Kadang-kadang Allah utuskan Malaikat maut Ya Malakul maut Wukilabikum Yang diwakilkan Allah untuk nyabut nyawamu Kadang-kadang Tawafat Humrusuluna Kadang-kadang Dimatikan oleh Beberapa orang Malaikat Jadi ada tiga cara Di dalam Al-Quran Mati itu Pertama Allah Matikan langsung Seperti Malaikat Jibril Malaikat Mika'il Kan Allah langsung Yang mati Malaikat maut Siapa yang nyabut Nyawanya Dalam satu kitab Dituliskan Ketika hari kiamat Tinggal Malaikat yang empat Allah berfirman Kepada Malaikat maut Eh Malaikat maut Coba kamu pergi Cabut nyawamu sendiri Malaikat maut Pergi antara dua bukit Di akhirat sana lah ya Di alam sana Di langit sana Dicabutnya Pelan-pelan banget Gerit Malaikat maut Bilang sakit banget Gak tahan Kalo tau begini Aku gak mau Nyabut nyawa orang beriman Sakit Rupanya kalo nyabut Orang punya Enak aja ya Cercot Gitu kan Coba cabut sendiri Nyabut kuku orang Tuh dokter enak aja Sabar bu Sabar Ceket Coba Cabut kukunya sendiri Coba Ternyata nyabut sendiri Gak enak Allah matikan Malaikat maut Siapa yang nyabut Kalo gak Allah Ada yang diutuskan Malaikat maut Nyabut Malaikat maut punya Wajah empat Wajahnya empat Kalo doso muka Wajahnya sepuluh Rahwana Wajahnya sepuluh Sepuluh Doso sepuluh Atau lapan Sepuluh Doso muka Kalo Malaikat maut Empat Wajahnya yang paling cantik Malaikat maut Ada diubun-ubun Wajah yang paling cantik Diubun-ubun Jadi kalo Nabi-nabi Rasul-rasul Dicabut Malaikat maut Malaikat maut Pake wajah yang diubun-ubun Sehingga yang didatengi seneng Ganteng Makanya sampe sekarang Kita kalo hormat sama orang Yang kita pake Bukan wajah yang ini Wajah yang ini Arigatuh kusaymas Good morning Ya kan Selamat pagi Pake yang ini Ya kan Jumpa bos Assalamualaikum bos Belum dapet THM Pake wajah yang disini Itu wajah kehormatan Yang diubun-ubun Kita membungkukkan badan Memperlihatkan Ubun-ubun kita Tanda kita hormat Sama orang Begitu juga Malaikat maut Kalo mematikan Orang-orang soleh Dari golongan Nabi-nabi Dan rasul-rasul He uses His face In this place Yang di kepala Kalo wajah yang kedua Wajah yang normal ini Wajah yang sekarang Yang kayak kita punya ini Ini wajahnya cantik juga Ganteng juga Tapi tidak seganteng Yang diubun-ubun Biasanya dipakai Untuk mematikan Orang-orang soleh Dari golongan Kaum muslimin Dia akan ucapkan Assalamualaikum Selamat atasmu Kalo orang Jawa ya Kalau nuun gitu Kita nanya itu Kita nanya Who are you gitu ya Kalo orang Jawa Sampai Niki Sinten Kalo Niki Malaikat maut Oh Malaikat maut Gih Arak ngapa Ya Medot nyawamu Saya ini Mau nyabut nyawamu Kemana kita Saya mau dibawa kemana Ke surga Kamu orang soleh Saya mau bawa ke surga Maka pada saat itu juga Ditunjukkan surga Di matanya Anak istrinya Nungguin Di sebelahnya Gak tau itu Kalo malaikat maut Sudah datang Dia liat malaikat Orang yang hidup Gak liat Orang yang sakaratul maut Liat Malaikat maut datang Jadi mata orang mati Dan mata orang sakaratul maut Itu jauh lebih tajam Dari mata orang hidup Orang hidup Gak bisa liat malaikat Orang mati Sudah ketemu malaikat Malaikat maut Mungkarnakir Dikubur Sudah ketemu Yang ngubur Gak tau Kalo yang dikubur Sudah ngomong Sama malaikat Mungkarnakir Sangking tajamnya Matanya Hari ini Matamu lebih tajam Dari mata pedang Your sight Is very Very Sharp Setelah wafatmu Jadi waktu mau mati Sudah datang Malaikat maut Kalo orang soleh Dikasih salam Assalamualaikum Kita akan berangkat Ke sorga Itu sorganya Dinampakkan Itu di Quran Ditulis ya Ditulis Quran Di surah Hamim As-Sajadah Bismillahirrahmanirrahim Inna alladhina Kalu Rabbuna Allah Thumma Istakamu Tatanazzal Aleyhim Al-Malaikah Alla Takhafu Wala Tahzanu Wa Abshiru Biljannati Lati Kuntum Tu'adun Nahnu Auliyahukum Fil hayati Dunia Wa fil akhirah Ini Quran surah Hamim As-Sajadah Sesungguhnya Orang yang Mengatakan Tuhan kami Adalah Allah Mengucapkan La ilaha Thumma Istakamu Kemudian dalam Waktu yang lama Suma itu Kemudian Dalam waktu yang lama Kalau dalam Waktu yang pendek Fa Kemudian Bahasa Arab Dalam waktu yang pendek In the short time We use Fa Iza Aroda Say'an Ayyakula Lahukun Fayakun If Allah Subhanallah Want to Create something He just say Kun Fayakun Jadi